Halo, saya Albut Wijaya. Saya seorang tunanetra yang sedang mencari informasi untuk penelitian skripsi saya. Saya ingin berbagi pengalaman saya ketika saya mengunjungi Direkturat Jenderal Perbendaharaan. Saat itu saya agak ragu, karena mengakses informasi tidak selalu mudah bagi saya. Namun, Direkturat Jenderal Perbendaharaan mengubah pandangan saya. Mereka mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di berbagai aspek perbendaharaan negara. Dan mereka sangat sadar akan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Mereka juga berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi yang inklusif bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas seperti parkir khusus disabilitas, guiding block, dan fasilitator benar-benar memudahkan akses buat kami. Selamat pagi, Bapak. Saya dengan Nisha, tugas layanan informasi publik. Ada yang bisa saya bantu dengan Bapak siapa? Saya dengan Albrook Wijaya. Saya ingin mengetahui lebih lanjut terkait penyaluran kur di DKI Jakarta, khususnya di tahun 2023, Mbak. Oh, siap Bapak. Untuk keperluan apa ya, Pak? Kebetulan untuk penelitian skripsi saya, Mbak. Baik, Bapak. Saya antar ke ruang pelayanan informasi publik ya, Pak? Boleh. Di ruangan PPID, saya merasa sangat terbantu. Permintaan informasi dapat diakses secara online. Mereka juga menyediakan device dengan aplikasi pembaca layar yang memudahkan saya dalam mengakses informasi yang saya butuhkan. Fasilitas pendukung lainnya seperti toilet disabilitas, ambulans, kursi roda, dan tongkat juga tersedia. Semua layanannya gratis, tanpa biaya apapun. Saya sangat bersyukur dengan layanan yang diberikan mereka. Direkturat Jenderal Perbendaraan benar-benar berusaha membangun sistem layanan informasi yang ramah disabilitas. Terima kasih DJPP telah membuat layanan informasi menjadi lebih mudah dan inklusif.